4. Kesalahan Cairkan Daging Ayam Sebaiknya jangan langsung taruh di suhu ruang. Jika kamu ingin memasak daging ayam yang masih dalam keadaan beku, pastikan kamu mencairkan atau towing daging ayam sebelum dimasak. Akan tetapi ada beberapa kesalahan yang perlu kamu perhatikan untuk dihindari. 1. Langsung Meletakkan Ayam Beku Di Suhu Ruang Daging ayam dalam keadaan beku karena disimpan dalam freezer sebaiknya tidak diletakkan di suhu ruang selama proses towing. Pasalnya, menaruh daging ayam di suhu ruang bisa membuat bakteri berkembang lebih cepat. Oleh karenanya, kamu bisa memindahkan terlebih dahulu ayam beku ke dalam chiller bersuhu sekitar 0-4 derajat Celcius selama satu malam. 2. Merendam Daging Ayam Langsung Pada Proses Towing Daging ayam beku bisa direndam dalam air dingin, akan tetapi pastikan untuk mengganti air selama 30 menit sekali. Selain itu, daging ayam beku harus dimasukkan dalam kemasan plastik tertutup rapat. Cara mencairkan seperti ini bisa kamu lakukan agar daging ayam tidak terkontaminasi bakteri. Pasalnya, air yang belum matang masih mengandung banyak bakteri. 3. Tidak Langsung Dimasak Begitu Daging Ayam Cair Jika daging ayam sudah dicairkan, segera masak daging ayam tersebut. 4. Membekukan Kembali Daging Ayam Yang Telah Cair Setelah daging ayam cair, jangan membekukan kembali daging ayam yang sudah melewati proses towing. Bisa jadi, pada proses membekukan kembali ayam yang sudah dicairkan akan meningkatkan perkembangan bakteri. Selain itu, tekstur dari daging ayam juga rusak sehingga tidak bisa membuat olahan daging ayam yang juicy. Ada cara praktis membeli daging ayam yaitu, belilah ayam potong yang sudah dibekukan dengan teknologi IKF atau Individually Quick Frozen agar daging ayam tidak lengket satu sama lain. Pasalnya, bakteri bisa berkembang dengan cepat di suhu ruang. Bahkan, daging ayam yang sudah dicairkan bisa membusuk setelah 4 jam di suhu ruang. Oleh karenanya, disarankan untuk segera dimasak. Jadi, sebaiknya segera masak daging ayam setelah dibeli atau langsung dibekukan jika belum ingin memasaknya. Setelah mengetahui 4 kesalahan cairkan daging ayam beku dalam video ini, semoga hal tersebut tidak terjadi lagi pada kamu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.